selamat menikmati terus ketika bangkit tiba-tiba jatuh dan bangkit lagi kalau istilah Adam mengatakan never give up, tidak pernah menyerah secara teori atau konsep, semua orang sering memberikan nasihat seperti itu bahwa kita tidak boleh menyerah kita tidak boleh berdiam diri, harus bergerak maju tapi fakta dalam sebuah kenyataan sering dialami oleh para sahabat bergerak atau maju dan lain sebagainya itu tentu saja harus diikuti dengan landasan sebuah perasaan atau hati kita yang dalam keadaan tenang ketika hati kita dalam keadaan gelisah dan galau bagaimana kita ingin bergerak bagaimana kita ingin bangkit tentu saja akan banyak sekali sebuah faktor-faktor lain yang mengakibatkan kita juga banyak diam dan akhirnya kita terpunggu dalam sebuah situasi yang sangat sulit itu namun hal tersebut bukan sebuah hal yang baku atau sebuah bentuk alasan yang kita tidak bisa bangkit hanya saja di dalam konsep ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan saya tidak mengatakan bahwa ketika saya jatuh saya bangkit atau saya sukses tidak tetapi hanya saya berbagi kepada sahabat semua saya pernah mengalami sebuah ketika tidak percayaan diri saya tetapi akhirnya saya bangkit lagi ada beberapa suatu tips agar kita bangkit dari keterpulukan bangkit dari jatuh dan lain sebagainya yang pertama adalah sebuah konsep yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap menjaga komunikasi dengan para sahabat kita para guru-guru kita itu yang paling penting dan kita tidak boleh meng-cuts komunikasi apalagi di masa sekarang di masa seperti ini tentu saja cara komunikasi kita banyak sekali ada istilah di masa pendidikan melalui virtual maksudnya kita juga bisa berkomunikasi dengan para sahabat melalui medsos seperti IG Facebook dan lain sebagainya yang tentu saja kita tidak usah mengeluh di medsos kita tidak usah mengutarakan hal-hal yang dianggap free parts atau pribadi pribadi bagi kita bahwa kita dalam keadaan terpuluh yang pertama adalah kita menjaga komunikasi mungkin kita meng-upload sebuah meng-upload sebuah video atau foto dimana masa ketika kita dahulu pernah barangkali berlibur dan lain sebagainya ataupun mungkin kita membagikan sebuah kata-kata inspirasi dari para mentor-mentor kita jadi yang pertama adalah menjalin komunikasi sahabat yang kedua adalah tidak lepas dari sebuah konsep menjalin komunikasi yaitu kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang kita anggap mampu memberikan inspirasi kepada kita bukan orang yang akhirnya membuat kita semakin terpuruk semakin dalam dan semakin kita tidak bisa bangkit siapa yaitu para tokoh agama para kiai ini yang harus kita lakukan kita bisa melakukan sebuah komunikasi dengan mereka nah sahabat berarti kita harus melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang kita anggap sebagai mentor kita yang kita anggap sebagai sahabat kita yang kita anggap sebagai sesepu kita barangkali ada jalan ini adalah konsep yang kedua yang ketiga adalah apa yang ada di mata kita yang bisa kita lakukan misal kita memiliki sebuah kebun yang tidak terlalu cukup luas misalnya hanya berapa petak apa yang bisa kita tanam hari itu kita tanam apa yang bisa kita lakukan hari itu kita lakukan karena konsep menjada-wajada siapa yang bersungguh-sungguh yang mendapat itu adalah bentuk dari hal tersebut Allah mengukur manusia bersungguh-sungguh itu di saat ketika kita jatuh kita bisa mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan pada hari itu kita lakukan tidak mesti harus pekerjaan yang kita anggap baik atau pekerjaan yang kita anggap bisa menghasilkan uang yang besar dan kita bisa membuat kita bangkit lagi tidak apa saja yang dilakukan artinya agak kita tidak lepas dari sebuah aktivitas tetapi jangan membuat sebuah aktivitas yang hanya menambah kegelisahan kita misalnya suatu hal-hal yang membosankan ketika Anda tidak hobi mancing tiba-tiba kadang-kadang Anda menghibur hati Anda Anda mancing gitu ketika Anda tidak hobi bermain game dan lain sebagainya Anda bermain game jangan kebiasaan yang bisa dilakukan dalam sehari-hari dengan sebuah harapan barangkali Anda menanam jagung menanam kacang dan Anda akan melihat proses tumbuhnya itu nah inilah sebuah proses yang akan nanti membuat Anda sembangkit semangat lagi tanpa diketahui hari berganti hari ada komunikasi yang baik dengan sahabat Anda dengan guru Anda Anda akan menimbulkan kembali kebangkitan artinya jaga komunikasi selalu dekat dengan para sahabat dan yang ketiga adalah lakukan atau itiar usaha apa yang semampu Anda yang ada di hadapan Anda insya Allah ketika Anda jatuh Anda akan bangkit lagi tapi ingat ketika Anda bangkit yakin suatu saat Anda akan mengalami sebuah fase di mana Anda akan merosok dan sebagainya oleh sebab itu pandai-pandai Allah untuk mensaping untuk menyimpan karena ruda ini berputar terima kasih sahabat semoga ini berguna dan berperbaat sebuah saya sampaikan wa'inashisukumullah walauh libalakum jika Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat menghalang kamu terima kasih sahabat semangat terus saya hiri wallahul maafi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih